Identitas tamu misterius dengan penjagaan ekstra ketat di Beijing akhirnya dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan media resmi Korea Utara. Pemimpin korut, Kim Jong-un, diterima Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Tiongkok adalah sekutu dan mitra terdekat korut, tapi uji coba nuklir dan rudal balistik beberapa tahun terakhir membuat Tiongkok pun ikut mendukung sanksi ekonomi terhadap korut. Menurut Tiongkok, korut tetap berkomitmen melakukan denuklirisasi. Lawatan Kim Jong-un ke Beijing ini berlangsung di tengah persiapan pertemuan puncak dirinya dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Lalu juga wacana pertemuan bersejarah antara Kim dengan Presiden AS Donald Trump yang ditargetkan berlangsung pada Mei. Pertemuan ini disinggung Trump dalam cuitanya merespon lawatan Kim, meski ia juga menyebutkan perlunya tetap menekan korut lewat sanksi. Sanksi yang juga ditegaskan kemali dalam jumpa pers Harian Gedung Putih. We feel like things are moving in the right direction and that the meeting yesterday was a good indication that the maximum pressure campaign has been working. From an American perspective, this actually increases the probability of having a meeting with Kim Jong-un, at least from the North Korean side, because he's now met with a foreign leader. That meeting went reasonably well and smoothly. That increases the probability that we'll have a meeting with Moon Jae-in and then with Donald Trump potentially. Korut sejak Januari beralih menempuh jalur diplomasi, termasuk pendekatan dengan Korsal, saat Olimpiada Musim Dingin Pyeongchang. Yang dikhawatirkan pemerintah AS, ofensif diplomati korut ini sekedar taktik mengulur waktu, tanpa disertai langkah serius mengakhiri program nuklir. Dari Washington, D.C., Novapurwadi, VOA. KONTRA PERE Jakobkr公 cooking conflok kamu Menaukan pet업 KONTRA PEREAS KONTRA PEREAS KONTRA PEREAS KONTRA 두�clam